Intro Halo guys, jadi di video kali ini aku nge-share ke kalian yaitu 5 trik dan bug terbaru yang ada di game Free Fire ini ya guys ya Nah tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah Dan judul baju gunung kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya ketika ada video baru, kalian bisa langsung menonton guys Dan judul baju gunung kalian join membership dan follow instagramku ya guys ya Oke guys, yang perlu lama-lama langsung aja kita ke nomor yang pertama guys Intro Oke guys, kita mulai nomor pertama yaitu ada di Riverside ya guys ya Yaitu di sebelah mil coy Nah jadi disini tuh ada tempat yang sangat aman banget buat kalian bersembunyi ya guys ya Nah jadi disini tuh kalian perlu yang namanya kendaraan ya Yaitu kendaraan mobil jeep ini ataupun mobil biru coy Oke jadi disini Bentar dulu guys Ada ini ya guys ya Ada musuh coy Kita harus menghabisi musuhnya dulu ya guys ya Supaya kita tidak meninggal Oke Oke disini sepertinya musuhnya udah tidak ada ya guys ya Kita langsung aja buat ke tricknya disini Yaitu kalian memerlukan mobil jeep ini Dan disini tuh Kalian parkirkan mobilnya itu seperti ini guys Oke bentar kita harus putar balik terlebih dahulu ya guys ya Disini kita putar balik Nah kayak gini Maju lagi mundur Dan disini kita tinggal luruskan aja dengan box yang ada di samping ini guys ya Nah seperti ini Sudah kalian tinggal keluar dan kalian tiarap disini ya Kalian tiarap di bawah mobil terus lekat ke depan disini ya Dan kalian bisa langsung masuk ke dalam sini ya guys ya Dan ini bisa banget buat kalian bersembunyi gaming ya guys ya Karena tempat ini sangat mantap Dan disini kalian bisa lihat ini Itu ada di pojokan kayak gini ya guys ya Jadi ini gak bisa diketahui oleh musuh coy Nah kalau kalian lihat dari luar sini itu Gak bakal ketahuan ya guys ya Yang penting kalian bersembunyi itu di belakang band ya guys ya Karena di belakang band itu gak kelihatan coy Di bagian bawahnya itu guys ya Dan disini kalau kalian bersembunyi disini Kalian bisa buat nembakin dari pintunya ini ya guys ya Ini kan gak ada pintunya ya mobilnya ya Kalian bisa tembakin dari sebelah sini coy Kalau ada musuh yang ada disana sih Tapi lebih baik disini Kalian tidak usah menembaki musuh-musuh ya Supaya kalian tidak ketahuan coy Oke sekitar lanjutnya nomor 2 disini yaitu Trik cara kalian tuh bisa terbang di angkasa ya Tapi bukan di angkasa sih terbang di sekitaran mil disini ya guys ya Nah jadi disini itu kalian harus membutuhkan yang namanya Electric Subboard ya guys ya Nah jadi disini triknya itu hanya berlaku di klasik doang ya guys ya Jadi cuma ada di klasik ini guys item ini guys Nah jadi kita langsung aja ke caranya yaitu Disini kalian tinggal kesini Nah disini kalian pakai subboardnya Terus kalian jatuhin ke bawah guys Waduh ini malah menyangkut disini ya Bentar dulu guys ya Kita harus Oke kita tunggu dulu sampai dia ini udah bisa dipakai lagi ya Jadi disini kita langsung aja nih Oke sudah kita langsung aja disini Jatuhkan terus keluar Dan disini kalian tinggal lompat aja dan pakai krono ya guys ya Supaya kalian bisa terbang kayak gini coy Nah kalian bisa lihat sendiri nih Auto bisa terbang seperti ini coy Wih gila ini guys ya Kalian bisa terbang sangat jauh disini Kalian bisa lihat dan disini juga bisa buat Mengagetkan temen kalian ya guys ya Ataupun musuh juga bisa kaget auto ya Karena bisa dilihat oleh temen dan musuh ya guys Jadi auto terbang kayak gini ya Dan disini kalian bisa lihat tuh tanganku itu kayak lagi metal ya guys ya Kalau pakai skin ini jadi kayak metal ya guys ya Nah kalian bisa kalau dari belakang tuh kayak metal ya coy Keren keren ya Dan disini kalian bisa lihat ini seberapa jauhnya ini coy ya Gila ini jauh banget ya guys ya Dan disini Terbangnya tuh semakin rendah ya guys ya Semakin rendah Semakin jauh itu semakin rendah cuy Dan disini kita akan jatuh ke air mungkin ya guys ya Kita lihat aja disini Sampai kapan kita akan jatuh nih guys ya Ini lama banget gila coy Oke Oke sebentar lagi mungkin ini akan jatuh ya guys ya Kita akan lihat disini Oke jatuh nih Nah ini akan jatuh Kita akan lihat apa yang terjadi setelah jatuh coy Oke tidak ada jadi apa-apa ya Tapi disini kalian bisa lihat tuh lompatnya jauh banget coy Atau terbang ya Terbangnya ini jauh banget gila guys ya Jadi kalian bisa buat mengagetkan temen atau musuh kalian coy ya Jadi saat mantep ini guys Oke guys kita lanjutnya nomor 3 disini Yaitu bug cctv ya guys ya Waduh ini malah hujan coy ya Tadi gak hujan malah sekarang hujan coy Tapi oke lah ya langsung aja kita lanjutkan bugnya nomor 3 disini Yaitu ada di mamut kalahari guys Nah jadi disini tuh kalian naik ke tulang ini ya Kalian naik ke atas aja disini Jadi kalian kesini terus Sampai ke tulang sini Nah disini kalian loncat ke sebelah sini ya guys ya Dan kalian loncat ke bawah guys Dan kalian loncat lagi ke sebelah sini Dan disini kalian bisa buat ngebug cctv nya guys Kalian tinggal jongkok disini Kalian tinggal klik scope ya disini ya Dan kalian lihat apa yang terjadi disini Auto tembus ya tulang-tulangnya ini auto tembus coy Jadi ini bisa buat melihat musuh-musuh yang ada di bawah gitu ya Jadi musuh yang ada di bawah sini auto kelihatan coy Jadi auto tembus pandang kayak gini ya guys ya Sangat mantap banget ya coy Dan trick ini tuh bisa berguna banget buat kalian main di class squad kalahari ya guys ya Karena di class squad ini ada yang ininya guys ya Ada map ininya coy Dan disini kalau kalian pakai emot uang ini Itu badan kalian tuh akan auto menghilang ya guys ya Atau badannya tuh akan ke dalam seperti ini coy Dan disini bisa buat mengagetkan atau membingungkan musuh ya guys ya Nah disini ada musuh nih auto bingung ya guys ya Dia gak tau kalau disini ada kita coy Jadi saat mantap ini guys ya Bisa buat mengelabauhi musuh disini ya Jadi saat mantap kali Dan bisa buat berguna sekali buat kalian main di class squad ya guys ya Oke guys kita lanjutin nomor 4 disini ya Tubak CCTV lagi ya guys ya Nah jadi disini tuh tempatnya ada di confinement ya guys ya Nah jadi disini map ini tuh juga ada di class squad kalahari coy Jadi saat berguna banget guys Nah jadi disini kalian tinggal masuk aja ke tangga disini Dan disini kalian tinggal masuk ke sebelah sini ya guys ya Nah kalian tangga kesini Dan kalian ke atas sini Dan disini kalian butuh krono buat lompat ke tower ini guys Nah jadi kalian tuh lompat kesini guys Nah disini juga bisa buat menembaki musuh ya guys ya Jadi kalau ada musuh disini kan bisa tembak langsung dari sebelah sini coy Ya kalau ada musuh yang lagi di sebelah kiri disini kan juga bisa tembak dari sini ya Jadi tempat ini tuh sangat mantap kali coy Bisa serba guna ya guys ya Bug CCTV juga bisa guys ya Nah untuk bug CCTV disini kalian tinggal maju aja ke sebelah sini ya guys ya Nah disini kalian ke sebelah sini Dan disini kalian tinggal pentokan layar kalian guys Nah jadi disini tuh auto jadi CCTV ya guys ya Ini saat mantap kali guys Bisa buat ini ya bisa buat Membikin konten gitu coy Jadi kalau kalian pengen bikin konten Tentang FF gitu cerita FF itu ya kan Dan kalian butuh CCTV kan bisa menggunakan trik ini ya Jadi saat mantap ini guys Dan disini juga bisa buat membuat konten TikTok gitu ya Bisa cuy ya Kalian bisa semuanya disini coy Jadi bug CCTV ini Lumayan berguna juga ya Buat kepentingan shooting gitu ya Shooting FF gitu ya Oke sekitar lanjut nomor 5 Disini yaitu ada di rumah L Di plantatin ya guys ya Nah jadi disini tuh Ada trik yang sangat berguna banget ya Buat kalian disini ya guys ya Nah jadi disini tuh ketika ada musuh Di lantai 2 di rumah L ini ya Disini kita akan contohkan musuhnya Yaitu boneka ini ya Kita akan pasang di sebelah sini ya guys ya Kita pasang disini Dan ini ceritanya ada musuh lagi disini Kita akan coba pasang Waduh malah ke bawah cuy Oke bentar dulu guys Kita akan hancurin dulu ya Nah jadi disini tuh ceritanya musuh ada disana ya Dan kalau kalian ngeras seperti ini tuh Kalian akan terjamsut seperti ini ya guys ya Jadi kalau kalian ngeras dan musuhnya ada di sebelah sini Kalian jangan ngeras lewat tangga seperti ini guys Itu sangat berbahaya sekali ya guys ya Jadi disini tuh ada cara ngeras yang sangat mantap banget disini ya guys ya Mantap banget ya Nah jadi disini kalian tinggal ke sebelah sini Dan disini tuh ada launcher Dan disini kalian tinggal gunakan launchernya disini Terus kalian tegakkan seperti ini coy Dan kalian tinggal keluar Waduh ada musuh lagi coy Bentar dulu guys Musuh mengganggu sekali itu Sangat mengganggu sekali guys Bentar dulu ya Nah jadi fungsinya launcher ini tuh Untuk kita manjat ke atasnya guys ya Waduh malah kesini coy Oke jadi disini tuh kita manjat ke sebelah sini Nah kita akan ke atas disini Dan disini tuh bisa buat menembaki musuh di rumah L ini coy Nah ini bonekanya udah hilang gara-gara musuh tadi ya Nah jadi disini kalian bisa menembaki kayak gini ya Jadi musuh yang lagi tiarap di rumah L ini juga auto meninggal ya guys ya Jadi saat mantap banget buat kalian Yang lagi ketemu musuh yang ada di rumah L di pelantatan ini coy Jadi bisa kalian tembak dari sebelah sini ya guys ya Jadi saat mantap coy Dan disini launcher ini juga bisa berguna buat global ya Ketika kalian ditembaki oleh musuh yang ada di seluruh sana ini Auto bisa berguna banget coy Jadi saat mantap ini guys Sampai jumpa I can almost feel you Walking in the distance But I know That is my reality If you are echoing your own Inside these parallel dimensions It's my favorite Terima kasih.